Intro Kapolsek Pondogede Kompol Hersiantoni didampingi Kasubak Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari memberikan keterangan dalam konferensi pers mengenai keberhasilan anggotanya dalam menangkap 3 dari 4 remaja berinisial BAA, RMS, AP, dan A Mereka ditangkap karena anggota polisi mendapati senjata tajam dalam jok motor yang digendarai para remaja tersebut Bertemu untuk berantem terus si A ngajak rekannya bertiga sehingga mereka berempat jalan disepakati di suatu tempat di daerah Kondok Melati sana Kampung Sawah Nah, di lalanya sebelum nyampe di TKP rantai motornya si A ini putus putus ketika putus dia suruh si R untuk benerin dia kabur ketika si R membenerin jam setengah satu malam kita melintas patroli kita melintas ketangkeplah si R ini sama ketiga kedua temannya ketangkep nah di jok motornya itu ditemukanlah ini celurin di motor ini ini udah disiapkan sama si A ini si A ini mau ketemu sama si G dan si R ini juga gak tau kalau celurin ini ada di motor gak tau dia ketika anggota kita periksa ternyata ada celurin di motor sehari sebelumnya polisi juga mengamankan remaja berinisial JS ketika sedang melakukan tawuran sarung di jalan raya Kampung Sawah Puri Gading Pondok Melati dengan rawannya daerah tersebut petugas Polsek Pondok Gede akan mengintensifkan patroli di wilayah tersebut pada jam rawan kita laksanakan patroli cipta kondisi rutin terutama menjelang subuh apalagi anak-anak kita sekarang condong dia menggunakan petasan dipancing melalui petasan selesai sholat subuh dipancing petasan udah ribut paling sering begitu makanya kita laksanakan cip patroli aja bahkan saya udah himbau rekan-rekan perwira saya ketemu anak-anak nanti di sepanjang jalur kampung sawah itu yang gak jelas niatnya mau kemana angkut ke komando terutama apa namanya bertepatan juga dengan PSBB PSBB kita diperpanjang terus dalam rangka lebarat juga kini keempat remaja tersebut sementara diamankan di Polsek Pondok Gede untuk pengembangan lebih lanjut dari Bekasi, Jawa Barat Muhammad Iqbal Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di Malan